Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam budaya, salam satu bahasa Baik adik-adik sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam acara Bahtra Bahasa dan Sopra Indonesia Jadi di dalam video ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita materi kelas 10 Bahasa Indonesia tentang teks hasil observasi Jadi adik-adik sekalian, untuk memahami lebih dalam tentang teks hasil laporan observasi Mari simak back-back video ini agar lebih menambah ilmu kalian Menambah pengumuman kalian Agar menjadi pemuda yang lebih cerdas Baik, kita mulai pembelajarannya saja Yang pertama ada isi teks laporan observasi Jadi, laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan Bukan hasil imajinasi Sudah cukup jelas, disini menerangkan bahwasannya Dari hasil observasi kita harus dijelaskan secara fakta Bukan sekedar imajinasi atau angan-angan belakang saja Yang B, ada struktur teks laporan observasi Struktur teksnya Yang pertama, ada pernyataan umum atau klasifikasi Maksudnya apa? Di bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji Atau menjelaskan secara jaris besar pemahaman tentang hal tersebut Contohnya, kita menganalisis tentang pohon kelapa Kita beri penjelasan dulu Pohon kelapa itu seperti apa Bagian-bagiannya apa saja Dijelaskan secara umum Baru ada bagian B, deskripsi bagian Nah, deskripsi bagian ini menjelaskan perbagian Menjelaskan secara detail mengenai objek atau bagian yang diklasifikasikan Atau dijelaskan satu persatu Mulai dari daun kelapa, buah kelapanya, batangnya, bahkan lebih akarnya Itu dijelaskan masing-masingnya Selanjutnya bagian C adalah deskripsi manfaat Apa itu deskripsi manfaat? Yaitu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan Tadi pohon kelapa tadi ada daun, ada buah, ada batang, ada akar Jadi, itu dijelaskan manfaatnya masing-masing Lalu kita melangkah ke aspek kebahasaan Apa itu aspek kebahasaannya dari laporan asal observasi? Yang pertama ada frasa, verba, dan nomina Frasa itu kata Sedangkan verba, kata kerja Nomina, kata benda Nah, kita ambil contoh dulu Misalnya, dari kata minum Minum itu verba, atau kata kerja Dapatkan inggungan tan menjadi minuman Berarti, dari kata kerja tadi Minum, mendapat imbuan me, atau an, minuman menjadi kata kerja Minuman Lalu yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi Apa itu kalimat definisi dan deskripsi? Itu kalimat yang menggunakan serba sebagai deskripsi Atau, kata bendanya Kata kerja menjadi deskripsi Menjelaskan tentang kata kerja tadi Yang keempat ada kalimat sifleks dan kompleks Mereka ditahu Apa itu kalimat simpleks dan kompleks? Jadi, kalimat tersebut Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu kelapa saja Maksudnya apa? Yaitu, bagian kalimat yang memiliki subjek dan predikat Kalimat yang hanya memiliki satu kelapa disebut sebagai kalimat simpleks Atau, diata disebut juga sebagai kalimat tunggal Kalimat kompleks, atau kalimat majemuk Adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih kelapa Nah, tadi simpleks, sekarang kompleks Kalimat kompleks ini dibagi menjadi dua Yaitu, kalimat kompleks, atau majemuk setara Dan kalimat kompleks, atau majemuk bertingkat Jadi, kalimat majemuk setara Memiliki dua klausa Yang setara dalam suatu kalimat Sedangkan kalimat majemuk bersingkat Memiliki klausa ganda Yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat Oke ya Jadi Jadi, suatu penelitian itu Harus memang betul-betul diperhatikan Sebagai bagian-bagian daripada Asli laporan kita Jangan asal membuat Atau jangan hafal Melaporkan Harus ada aspek-aspeknya Jadi, adik-adik Yang belum paham tentang materi ini Bisa disanyakan melalui komentar Sekian dari saya Dan jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!